oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berdilar salam satu laras ya jumpa lagi di channel distributor taktikal bersama saya untuk kalian yang lagi cari informasi terupdate terkait senapan angin perbedilan dan juga mungkin untuk kalian para pemula yang ingin tambah koleksi senapan atau yang baru ingin memulai hobi berburu terus ingin beli senapan kalian juga bisa untuk melihat review-review senapan dari channel distributor taktikal oke teman-teman di video kali ini saya mau bahas dua unit senapan sultan nih yang ada di samping saya untuk unitnya masih kelas sultan karena apa untuk harganya itu masih di 5 juta up ya jadi untuk harganya masih 5 juta ke atas teman-teman untuk tampilannya atau visualnya itu kok kebetulan hampir sama jadi kira-kira enaknya itu mau beli yang mana ya yang PCP AFC atau PCP double tabung nah untuk kalian yang masih bingung kalian bisa tonton review kali ini ya seperti itu oke bolak-bolak semua nah jadi kebetulan ini di gudang kami baru aja kedatangan PCP AFC ya atau PCP Air Force mungkin kalian itu sudah nggak asing ya sama unitnya seperti ini loh untuk unit PCP AFC atau Air Force dan untuk unitnya itu memang tabungnya itu berada pada bagian belakang teman-teman kalau untuk bagian depan hanya larasnya saja jadi tabungnya itu dipindah ke belakang sehingga nanti power yang dihasilkan itu dibantu dorong ke depan ya sehingga menghasilkan power yang cukup bagus juga ya seperti itu untuk senapan ini sudah magazin ya teman-teman untuk kalian para bail dealer, para bolo-bolo semua yang lagi cari PCP AFC kalian bisa untuk open order ke GSA Sport Indonesia langsung hubungi CS-nya saja ya dan unit ini itu biasanya dicari oleh kalian-kalian yang ingin ikut lomba seperti itu jadi karena senapan ini memang spek kompetisi dia ini cukup lumayan stabil juga untuk powernya untuk kapasitas angin di sekitar 2700 PSI untuk safety-nya ya kawan-kawan semua kalau aja Pak Pak udah bingung ya cara memasukkan pinis dari PCP AFC itu gimana nah untuk cara memasukkannya sendiri tapi kalian itu tinggal nah disini kan ada tuasnya ya tuas kokangannya kalau biasanya pada senapan yang lain itu dikokang ke belakang nah kalau senapan ini itu didorong ke depan teman-teman nah ya jadi tinggal dorong aja ke depan dia udah masuk ya jadi nanti kalau mau dimasukkan pinisnya tinggal dorong ke depan masukkan pinisnya terus tembakan ya kayak gitu untuk tabungnya ini pakai tabung bocak ya untuk larasnya ini pakai laras seamless terus panjangnya 60cm dan setelan powernya di bagian depan sini ya kurang lebih untuk speknya dari senapan ini seperti itu yang jelas senapan ini spek kompetisi spek di game juga kaliber 4,5 terus juga dia salah satu rekomendasi senapan angin yang paling banyak diincar oleh para bediler yang suka berlomba atau ikut kompetisi ini adalah unit recommended banget di tahun ini ya dan untuk harganya sendiri dari PCP AFC ini dibanderol di harga mulai 6,2 juta rupiah sudah bisa bawa pulang untuk unitnya jadi untuk kalian yang ingin PCP AFC magazine bisa inden ke GSA dengan cara langsung hubungi CSnya yang ada di bawah ya seperti itu teman-teman nah ini untuk ulasan dari PCP AFC atau Air Force ini ya nah sedangkan untuk senapan ini gimana oke kita bahas juga teman-teman jadi memang kalau kelihatannya itu sekilas hampir sama ya antara PCP AFC dengan PCP double tapung yang dimiliki GSA Sports Indonesia nah double tapung ini adalah salah satu brandnya GSA ya yaitu PCP Black Army Fipper loh teman-teman namun yang berbeda senapan ini punya dua tapung sekaligus untuk tapungnya ada bagian belakang belakangnya pakai gocas hampir sama ya untuk visualnya rupanya penampilannya ya teman-teman double tapung juga sudah AFC juga sudah ya ini adalah point plus dari kedua senapan ini sama-sama sudah fungsi NC untuk pengerjanya jadi rapi dan juga pastinya presisi ya teman-teman kayak gitu oke untuk selanjutnya kalau dari desain memang lebih simple untuk PCP AFC ya kalau untuk PCP double tapung ini kelihatan karena dia punya dua tapung kali ya jadi kelihatan lebih besar kayak gitu lebih bervolum teman-teman tapi untuk masalah berat lebih berat untuk PCP AFC ya kalau menurut saya lebih berat PCP AFC dan PCP double tapung ini malah jauh lebih ringan walaupun dia punya dua tapung teman-teman kayak gitu terus untuk setelan powernya sendiri kalau PCP double tapung berada pada bagian belakang ya seperti ini ini setelan powernya itu model putar terus kokangannya juga model standar ya seperti itu untuk larasnya pakai laras seamless ya seperti itu panjangnya 60 ada serugumnya juga udah 25 ya teman-teman kayak gitu untuk pengisian angin sama saja yaitu di pengisian 3000 PSI untuk maksimal dan safety-nya di 2700 PSI ya untuk kali bersama aman ya teman-teman dan juga senapan ini sudah dilengkapi dengan permizu kali bersama aman ya teman-teman dan juga senapan ini sudah dilengkapi dengan permizuminya sekalian jadi nanti kalau kalian ingin menjadikan senapan ini sebagai senapan kompetisi itu tidak terlalu banyak upgrade-nya teman-teman ya karena memang sudah dilengkapi dengan permizuminya itu untuk menyetabilkan powernya untuk masalah power gimana apakah dari kedua senapan ini lebih unggul yang mana kalau menurut saya lebih stabil itu PCP AFC ya teman-teman lebih stabil PCP AFC nah kalau senapan ini gimana senapan ini dobel takung sebenarnya juga stabil namun jauh lebih stabil untuk PCP AFC karena memang PCP AFC ini dari dulu dia memang diproduksi sebagai senapan kompetisi ya jadi memang mungkin jatuhnya lebih stabil oke nah untuk harga ya untuk harga ini ada selisih memang selisihnya ya cukup lumayan ya teman-teman untuk PCP double tabung kalian bisa bawa pulang langsung dengan harga 5,2 juta rupiah sudah bisa memiliki PCP double tabungnya kalau PCP AFC tadi 6,2 baru bisa bawa pulang kalau PCP double tabung selisih 1 juta lebih murah ya teman-teman jadi terserah kalian kira-kira tertarik yang mana ya kalau kalian tertarik dengan PCP AFC silahkan nanti kalian bisa inden dulu ke CS kami karena untuk stoknya ini by order ya teman-teman jadi nanti kalian bisa inden dulu ke CS nya terus kalau untuk mau pemesanan PCP double tabung silahkan untuk unitnya ready teman-teman ready ada masih sisa berapa ya 1,2,3,4,5,6 ada 6 pucuk ya ya ready di gudang kami kalian silahkan untuk order harganya 5,2 juta rupiah untuk unit PCP double tabung black army keeper ya seperti itu tentukan pilihan kalian sekarang juga teman-teman karena untuk stoknya PCP double tabung semakin hari semakin menikis ya untuk PCP AFC nanti bisa inden dulu namun jangan sampai ke habisan sama slotnya ya karena untuk stoknya sudah terbatas kalau kalian sampai kehabisan sama slotnya akan makin lama proses indenya ya seperti itu oke teman-teman untuk info pemesanan dari kedua unit senapat ini kalian bisa langsung hubungi CS nya bisa langsung untuk pemesanan bisa langsung untuk transfer juga bisa banget ya teman-teman dengan cara langsung hubungi CS nya dan harap diperhatikan nomor rekening kami hanya atas nama udah sukses muli aja ya selain nomor rekening tersebut hati-hati sekali itu lebih kuat oke teman-teman ya terserah kalian ya kalian mau ambil PCP AFC atau PCP double tabung kalau budget kalian di kisaran 5 jutaan 5,5 kebawah kalian lebih baik itu sesuaikan budget aja ambilnya PCP double tabung tapi kalau kalian itu carinya yang sangat stabil dan juga siap untuk kompetisi nah saya rekomendasikan untuk beli PCP AFC saja ya seperti itu tapi disesuaikan kembali aja ya dengan kebutuhan dengan budgetnya juga ya sobat-sobat semua kayak gitu oke teman-teman beduler mungkin seperti itu bonus aja ya konten kali ini video kali ini dan juga episode kali ini semoga membantu kalian dalam memilih senapan angin idaman kalian oke sekian dulu terima kasih banyak dan salam satu laras sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax